Intro Jadi, kamu mau belajar stand-up comedy Supaya bisa jadi comedy Iya, Pak Mau belajar beneran, Pak Stand-up comedy Orang tuh ya Kalau mau belajar stand-up comedy Pengen jadi comedy Dia harus tahu dulu Apa itu stand-up comedy Jangan ada orang pengen belajar sesuatu Tapi dia nggak tahu sesuatu itu sebetulnya apa Definisinya, bentuknya Dan bagaimana mencapai kesananya Jadi harus dipelajarin dulu Sekarang, kamu tahu nggak Apa itu stand-up comedy Ya stand-up comedy ya Kayak lawak-lawak gitu Yang kayak TV-TV Membawakan Lawakan-lawakan TV Ya, umumnya si orang bilang begitu Sayangnya Bahwa Itu salah Bahkan yang sekarang ada di TV itu Bukan sebuah contoh yang baik Memang kalau dilihat dari bawah Itu ngelawak sendirian Di hadapan penonton langsung Itu udah masuk kriterianya stand-up comedy Tapi sebetulnya Kalau nggak didukung Kalau nggak dijalankan Teori dasarnya Atau definisi aslinya Basic strukturnya Dari materi stand-up comedy itu Maka Itu belum bisa disebut stand-up comedy Nah, sekarang sekali lagi Menurut kamu Apa itu stand-up comedy? Definisinya Stand-up comedy itu Seni pertunjukan Lawak yang dibawakan di panggung Nah, tapi saya mau tanya Beda ini sama Lawak jadi apa ya Pak ya Stand-up comedy itu? Nah, kalau yang nanya itu Orang awam Kita kan gampang jawabnya Bahwa stand-up comedy itu sendirian Di panggung Melucu Kalau lawak Kita kenalkan Kebanyakan Rame-rame Bertiga Minimal berdua Ya Ada juga lawak tunggal Yang sendirian Tapi Juga tidak disebut stand-up comedy Awalnya Waktu stand-up comedy Berkembang di Indonesia Banyak tuh orang yang bilang Bahwa Wah Stand-up comedy itu Sudah ada di Indonesia Sejak tahun dulu Itu ada yang namanya Siapa? Siapa? Surabaya Itu dia stand-up comedy Itu sendirian Terus ada lagi Ada siapa yang lawak solo Itu sendirian Itu dibilang stand-up comedy Saya bilang Itu bukan stand-up comedy Nah sekarang menjawab pertanyaan kamu Apa bedanya lawak dengan stand-up comedy? Bedanya adalah Di materinya Di tekniknya Dan di Cara memperagakannya Cara membawakannya Tekniknya juga berbeda Teori dasarnya Teori dasarnya juga berbeda Jadi sama aja pertanyaannya gini Apa bedanya tari Bali dengan tari Jawa? Sama-sama tarian Tapi kan konsepnya beda Teorinya beda Falsafahnya beda Ilmunya beda Dan triknya juga beda Nama-nama tekniknya juga beda Nah itulah yang membedakan stand-up comedy Dengan lawak Nah sekarang pertanyaannya Sudah dijelaskan begitu Apa itu stand-up comedy Yang kamu mau pelajari itu Apa sebetulnya Kalau menurut kamu? Stand-up comedy itu Ya Seni pertunjukan komedi Yang dibawakan di panggung Dan Ada lucunya Masih Masih pendapat seorang awam Tapi gak apa-apa Tapi saya tekanin sekali lagi ya Sebelum kita belajar Tentang teknik-teknik Dan teori Basic structure Dari basic anatomy Dari jokesnya Stand-up comedy Dan sebagainya Pelajari dulu istilah-istilahnya Pelajari dulu Sejarahnya Pelajari dulu ilmunya Ilmu dasarnya Falsafahnya Dan sebagainya Bagaimana sih bisa terbentuk Stand-up comedy itu Nah sekarang saya jelasin Definisinya Stand-up comedy Menurut buku-buku Banyak memang Definisinya lain-lain Tapi semuanya hampir sama Stand-up comedy adalah Seni Pertunjukan Atau Performing art Modern Yang dibawakan oleh Satu orang komik Di atas panggung Berhadapan langsung Dengan penonton Dan dia Membawakan Joke Dan jokesnya ini Jokes stand-up comedy Berbeda dengan Jokes Lawak atau jenis Jokes Apa itu sebetulnya jokes Menurut kamu Jokes itu apa? Jokes itu Lelucon Yang Sering kita Bawakan Hari-hari Jokes itu memang Jokes itu adalah Lelucon Kemudian Jokes itu adalah Susunan kata-kata Atau Kalau di komedi lain Itu juga Gerakan Bisa gerakan Bisa bunyi Bisa gambar Dan sebagainya Jokes itu Dibuat oleh manusia Dengan tujuan Membuat manusia lain Tertawa Ya Itu Jokes Lelucon Potongan-potongannya Jokes Pekerjaannya Seluruhannya Itu disebut Humor Ya Nah sekarang Menurut kamu Apa bedanya humor Dan komedi Pasti kamu juga udah baca buku dong Sebelum ketemu saya Pasti kamu udah baca-baca buku Apa bedanya humor Dan komedi Humor Itu masih Masih digikit ya Kalau Komedi ya Apa jadi Pak ya Humor itu Adalah Segala sesuatu Tingkah Tulisan Gambar Sketsa Atau apapun Ya Rencana Atau apapun Bunyi Ya Lagu Apapun Apapun Budaya Yang dilakukan oleh manusia Dengan maksud Membuat manusia lain tertawa Itu humor Nah sekarang Apa itu komedi Komedi adalah humor Yang diperagakan Humor yang dibawakan Di panggung Jadi kalau kamu lihat Di koran-koran itu ada Cerita lucu Itu humor apa komedi Humor Humor Tapi kalau cerita lucu itu Kemudian kamu bawakan Di panggung Menjadi sebuah Pertunjukan komedi Bukan film humor Bukan film humor Tapi film komedi Kenapa? Karena humornya dibawakan Di film Di TV Acara TV Sebut acara komedi Bukan acara humor Ya Gitu Jadi sudah mengerti kan? Sudah Ya Pak Sudah Oke Sekarang kita Pelan-pelan Belajar Stand-up komedi Ya Dan Setiap Orang Bisa mempelajari Stand-up komedi Dan setiap orang Bisa jadi komik Walaupun dia Tidak punya bakat lucu Ini sebuah ilmu Yang beda Kalau dulu Kalau lihat anak kecil Berbakat lucu Kemudian kita bilang Wah kamu cocok Jadi komik Jadi Melawan Sekarang enggak Justru anak-anak serius Kebanyakan di Amerika Sana Di Inggris Yang Ngetop-ngetop Menjadi stand-up komedian Itu justru yang Serius Makanya saya punya moto Cobalah lebih serius Untuk tidak serius Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton